Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar membuat logo stylenya line art ya menggunakan Inkscape nah disini saya akan membuat logo untuk sebuah hotel teman-teman jadi temanya seperti luxury dan terlihat lebih premium Nah pertama-tama kita siapkan dulu ya kanvasnya disini saya gunakan dengan ukuran 2000 x 2000 1000 pixel kemudian disini backgroundnya kita akan ganti lebih gelap disini ya Nah karena kita bertemanya luxury jadi kita buat seperti gelap agar lebih kontras logonya lalu kemudian disini kita akan gunakan rectangle tool ya kita klik aja disini kemudian untuk unitnya kita ganti pixel aja kemudian kita direct seperti ini dan kalau misalnya teman-teman menemukan ya rectangle nya yang seperti ini kita tinggal klik aja yang ada tombol bulat seperti ini kita bawa ke atas boom nah maka dia akan beruntuk kotak atau teman-teman juga bisa klik di bagian icon di atas ini kita klik aja klik disini biar sudutnya lebih tajam kita klik disini boom nah maka sudutnya sudah lancip seperti ini lalu kemudian berikutnya saya akan buat struknya ini di angka 30 pixel ya kemudian untuk kotaknya ini kita buat angka pas aja mungkin untuk tingginya disini saya kasih 450 kemudian untuk white untuk white nya kita kasih angka 350 pixel nah maka akan terlihat seperti ini nah teman-temannya disini mungkin pilnya ini terlihat masih ada warna hitam kita hapus aja pilnya seperti ini boom nah maka struknya terlihat lebih halus seperti ini lalu kemudian saya akan buat rectangle ini akan sedikit lebih ellipse ya kita klik lagi di toolbox disini kita klik rectangle kemudian kita akan menemukan sebuah titik bulat di pojok sebelah kanan lalu kita tarik ke bawah seperti ini nah maka terlihat seperti ellipse lalu berikutnya kita akan potong ya kotak ini kita gunakan rectangle lagi kita ambil mungkin separohnya disini kita klik sampai disini boom nah untuk ini ya kita akan potong disini nah untuk motong ini kita jangan gunakan contohnya disini kita tekan sip kita pilih kotak yang kecil kemudian kita pergi ke part lalu kita different nah kalau different dia akan meninggalkan part yang masih terhubung nah solusinya adalah kita undo dulu kita tekan sip kita pilih gambar yang dibawah kemudian kita pergi ke part lalu kita cut part boom nah maka akan terpotong seperti ini ini sudah tidak dipakai kita klik kanan lalu kita delete aja lalu berikutnya kita akan buat semacam sambungan disini nah pastikan teman-teman disini kita klik ya kita pastikan klik disini agar nanti set yang disini langsung menyambung tidak perlu kita joinkan lagi nah lalu kita mungkin sini ya struknya kita besarkan lagi di angka 30 misalnya nah seperti ini lalu kemudian saya akan ganti warna emas ya struknya kita ganti warna emas disini struk paint nya kemudian kita geser aja di bagian well ini nah ini opacity nya kita naikin aja biar lebih terang ya tak tarik seperti ini cari warna emas nah mungkin seperti ini lalu kemudian ya ini kita bawa ke tengah biar lebih enak nah seperti ini lalu kemudian kita pergi ke draw bezir nah disini ada settingan yang ada modenya kita gunakan yang regular aja kemudian untuk setnya kita ganti noon sekarang kita klik disini nah lalu kita tekan ctrl agar membentuk sudut di angka 45 derajat kita klik aja mungkin disini boom nah kemudian disini klik lepas disini lalu kita enter nah sudah menyambung seperti ini lalu yang berikutnya adalah kita akan eh ini ya kita ini kita duplikat dulu kita duplikat disini nah nanti saya akan eh eh kasih tahu apa fungsinya kemudian yang berikutnya adalah mungkin ini kita bisa kita potong disini ya kita aktifkan snipnya disini nah ada yang gambar lengkung kemudian tengahnya ini fungsinya adalah untuk mencari titik di tengah dari part ini ya lalu berikutnya kita gunakan eh penggaris disini ya sebagai alat bantu oke seperti ini lalu kemudian kita pergi ke edit part disini ya kita klik lalu berikutnya kita drag ya yang di tengah ini lalu kita pergi ke sini ada namanya break part ya dari kita kita eh patahkan breaknya jadi kita unjoinkan ataupun kita putuskan kita klik break part disini nah ini sudah terhitung sudah terputus kemudian kita seleksi saja part yang kedua ini di sebelah kanannya lalu kita tekan delete nah maka sudah terpotong seperti ini lalu kemudian ini kita duplikat aja klik kanan duplikat lalu kita flip horizontal nah seperti ini kita geser ke sini ini agar lebih presisi dalamnya antara kiri dengan kanan lalu kemudian ini kita akan hubungkan lagi di tengah ini kita tekan shift pada keyboard lalu kita pilih yang ini yang sebelah kirinya lalu kita edit part disini kita pergi ke menu edit part lalu kita seleksi yang di tengah lalu kita pergi ke disini namanya adalah join selected node jadi kita hubungkan ya node nya kita klik disini nah maka sudah terhubung seperti ini oke sekarang kita akan coba ya yang ini kita akan pendekkan ke atas seperti ini seret nah nanti kita akan buat ini terputus seperti ini teman-teman nah seperti ini caranya adalah agar ini rapi seperti ini juga lakukannya pertama-tama ini kita buat seperti ini dulu tekan control kemudian yang ini tadi yang sudah kita potong ini kita hilangkan dulu yang ini seperti ini delete kemudian kita bawa ke sini nah biar lebih enak perbedaannya kita ganti warna putih aja tekan shift lalu kita pilih warna disini lalu kita klik yang gambar sebelah kiri lalu kita pergi ke line dan disturb disini kita klik tengah ya maka sudah terhubung lalu berikutnya ini kita duplikat lagi ya kita duplikat lagi ini cara ini agak sedikit lebih ribet ya tapi tujuannya adalah biar kita paham tentang menu-menu yang disini kalau ada yang ribet kenapa ini mudah kalau kita untuk belajarkan seperti seperti itu teman-teman ya biar nanti kedepannya kita belajar lebih enak ketika kita menemukan masalah-masalah di lapangan oke yang ini sudah ada tiga objek belakang ini kemudian yang ini kita ganti lagi warna yang menjadi warna oran mungkin seperti ini nah sekarang kita akan coba opacity-nya kita kurangin kita pergi ke fill and stroke kemudian opacity-nya saya akan perbesar mungkin di angka 50 nah seperti ini ini kita akan memotong garis ini teman-teman ya nah ini akan potong karena ini masih berbentuk stroke jadi kita jadikan ke part dulu kita pergi ke menu part lalu kita jadikan stroke to part kita klik disini boom nah ini sudah berbentuk part lalu kemudian kita akan ambil di bagian ini aja kita gunakan pensil disini draw prehand ya lalu kita seleksi seperti ini nah sembarangan aja sup nah ini cara-cara ribetnya teman-teman ya lalu kemudian kita tekan simp kita pilih yang warna orange tadi lalu kita pergi ke part dan kita intersection disini nah sudah dapat di bagian ini kemudian yang si warna emas ini di belakang ya kita jadikan stroke to part lagi karena ini masih berbentuk stroke ya kita jadikan stroke to part dulu boom nah kalau sudah sekarang kita klik yang warna orange ini lalu kita pilih yang warna emas di belakang ini kita tekan shift seperti ini lalu kita different ya kita pergi ke menu part kita different nah maka sudah terpotong dengan rapi teman-teman ya kalau kita gunakan manual nanti akan ada perbedaan antara garis bawah dengan garis atas seperti ini nah kalau sudah yang ini yang warna putih dan warna emas ini kita gabungin aja nah berhubung si putih ini masih berbentuk stroke kita jadikan ke stroke to part terlebih dahulu seperti ini kita klik boom nah kalau sudah kita pilih ke semuanya tekan shift lalu kita pergi ke part dan kita union nah maka sudah bergabung seperti ini teman-teman ya lalu yang berikutnya adalah kita akan coba duplikat ini kita klik kanan lalu kita duplikat dan kita flip vertical ya maaf ya jangan dulu ini kita delete dulu kemudian ini kita akan jadikan merengnya menjadi 45 derajat tekan control pada keyboard lalu kita geser seperti ini nah di bawah ini teman-teman ya nanti bisa kita lihat ada sebagai panduannya bahwa sudut ini sudah membentuk 45 derajat ataupun teman-teman ragu tinggal kita pergi ke menu object lalu kita pilih disini namanya adalah transform kita klik kemudian kita cari disini namanya rotate ya lalu disini kita masuk angka 45 derajat lalu kita tekan apply disini nah maka sudah terbentuk ya menjadi 45 derajat oke lalu langkah berikutnya tinggal kita duplikat disini lalu kita flip horizontal dan kita geser ke kanan seperti ini nah lalu berikutnya tekan shift pada keyboard lalu kita pilih keduanya lalu kita union aja disini boom nah maka sudah jadi ya teman-teman ya ini logonya lalu berikutnya mungkin teman-teman ingin nambahkan aksesoris lagi bulat disini disini itu juga enggak masalah ya contohnya seperti ini kita buat lingkaran lagi disini lalu kita duplicate ya lalu kita bawa ke sini dan kita intersection disini nah kita dapatkan seperti ini lalu untuk struknya tadi kita gunakan pixel kemudian kita kasih angka 30 nah mungkin ini terlalu besar kita kecilkan aja seperti ini ini kita ganti menjadi 30 oke sekarang kita klik disini kita bawa ke tengah menggunakan pastikan disini bagian relatifnya kita pilih last selected agar kita mensejajarkan objeknya sesuai dengan objek terakhir yang kita pilih kita klik disini nah sudah sekarang kita klik shift pada keyboard ya lalu kita ganti warna ini ataupun teman-teman juga bisa pergi ke peel and stroke lalu kita pilih disini stroke paint lalu kita klik klik sini kita ambil sampel warna disini nah berhubung ini warnanya agak beda karena opacity nya masih berbeda disini opacity nya di angka 62 pastikan kita kasih angka 100 agar warnanya solid oke seperti ini teman-teman caranya lalu yang berikutnya ya bisa kita duplikat disini ctrl D lalu kita merengkan di sudut 45 derajat kita bawa ke sini dan tekan duplikat lalu kita flip horizontal seperti ini oke ini lalu kita gabungin ctrl G lalu kita pilih yang disini lalu kita tengahkan ya boom nah sudah jadi ini logonya lebih luxury dan terlihat seperti mahkota teman-teman ya lalu berikutnya kita tinggal kasih nama disini kita klik misalnya nama hotelnya imperium ya imperium lalu disini fontnya kita ganti menjadi cinjel ini fontnya gratis dari Google font teman-teman ya lalu kita setarkan seperti ini lalu kita kasih warna putih dan dibawahnya ya kita tekan ctrl D bawah ke bawah kita klik disini namanya hotel hotel lalu untuk hotelnya kita ganti fontnya menjadi monsterat monsterat dan ini kita ganti grup besar semuanya ya hotel hotel lalu kemudian fontnya kita kecilin bawah ke tengah dan spasinya kita naikin aja disini hotelnya 10 atau di angka 25 nah seperti ini lalu kemudian ini kita grup aja yang ini kita ctrl G lalu semuanya kita seleksi kita tengahkan seperti ini nah jadilah logonya seperti ini teman-teman ya Baiklah mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe karena channel ini akan membahas tentang seputar desain menggunakan Avengers kelas yang terang ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati